Sinta Eong tidak akan berlama-lama di Korea Selatan Arsitek berusia 53 tahun itu bakal kembali pada awal bulan depan untuk pemoles timnas Indonesia U20 Sinta Eong Mudike dari Ginseng sejak 16 Januari setelah dievaluasi oleh PSSI Pasca kegagalan Membawa timnas senior menjuarai piala AFF U20 Kepada media Korea Selatan, Nafer Sinta Eong mengisyaratkan akan kembali ke Indonesia pada 1 Februari demi mempersiapkan timnas Indonesia U20 Timnas Indonesia U20 bakal menghadapi dua turnamen penting dalam waktu dekat Pertama, Piala Asia U20 di Uzbekistan pada 118 Maret Kedua, Sinta Eong akan memimpin timnas Indonesia U20 pada Piala Dunia U20 pada 20 Mei 11 Juni ketika menjadi tuan rumah Marcelino memang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 Meski bermain di piala AFF, usianya baru menginjak 18 tahun PSSI menargetkan Sinta Eong untuk meloloskan timnas Indonesia U20 minimal ke babak 16 besar Piala Dunia U20 So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Bye Sampai jumpa